Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada berita terkini terkait Rusia rebut Memrik di timur kota Pokrovs, PBB khawatirkan warga sipil. Rusia mengklaim pasukannya telah maju terus di garis depan timur Ukraina merebut desa Memrik sebelah timur kota Pokrovs. Staf umum Ukraina tidak menyebut perkembangan tersebut, namun Rusia dan Ukraina telah terlibat saling serang menggunakan drone dalam beberapa hari terakhir. Kantor berita Reuter sebelumnya mengutip blog perang Ukraina yang melaporkan Memrik telah jatuh ke tangan Rusia. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Kiev mampu bertahan menghadapi pasukan Rusia. Sementara pertempuran militer Rusia dan Ukraina baru-baru ini telah memanti kekhawatiran PBB akan nasib warga sipil. Volodymyr Zelensky, Komisioner Hak Asasi Manusia PBB mengatakan warga Ukraina terjebak dalam siklus teror. Ia mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa penduduk Ukraina terjebak dalam siklus teror melalui serangan Rusia terhadap fasilitas sipil. Seperti diketahui, belakangan Rusia menyerang fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, supermarket, dan infrastruktur energi. Tak hanya khawatir dengan nasib warga Ukraina pada musim dingin mendatang, ia juga mengatakan eskalasi pertempuran baru-baru ini akan berdampak pada warga sipil Rusia. PBB telah meminta akses kepada Rusia, terutama wilayah Kurs, Belgorod, dan Briens, namun ditolak Putin. Demikian berita terkini terkait Rusia rebut memplik di timur kota Pokrofs, PBB khawatirkan warga sipil. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Nori Stera dan segenapku dan bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.